Terima kasih. Yang kami hormati pula, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jana Badra, Bapak Dr. Andes Surya Diman MM, Rektor Universitas Jana Badra, Bapak Dr. Insinyur Edy Sriyono MT, dan Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Jana Badra. Yang kami hormati pula, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Jana Badra. Yang kami hormati pula, Bapak Ibu Dosen di Universitas Jana Badra, tamu undangan beserta mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan atas kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Yang pada kesempatan kali ini mengambil tema, Pembangunan Budaya Integritas melalui Pendidikan Anti Korupsi. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kuliah umum pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jana Badra, yang ketiga sambutan, yang keempat tukar-menukar cindera mata dan foto bersama, yang kelima penyampaian kuliah umum, dan yang keenam adalah penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah acara kuliah umum pada siang hari ini kita mulai dengan membaca doa, agar acara yang akan kita lalui bersama dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jana Badra, yang akan dipimpin oleh petugas. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. 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 Cinta patra, cinta patra, karena di anak-anakmu. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak-Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan, sekaligus membuka acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Janabadra. Kepada Bapak Dr. Insinyur Edy Sriyono MT, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana Magister Teknik, Yang terhormat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Janabadra, Yang terhormat para Wakil Rektor, Yang terhormat para dekan di lingkungan Universitas Janabadra, Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya pada hari ini, kita semua masih diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti acara kuliah umum dengan tema pembangunan budaya integritas melalui pendidikan anti-korupsi yang diselenggarakan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Dalam kesempatan ini, kami selaku pimpinan universitas mengucapkan selamat datang Bapak dan Ibu rombongan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan khusus kepada Bapak Dr. Insinyur Wawan Wardiana Magister Teknik, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan menjadi narasumber pada kuliah umum ini. Kuliah umum ini merupakan agenda rutin yang dilakukan di Universitas Janabadra sebagai salah satu kegiatan akademik dan pada kesempatan ini dilakukan secara hybrid dan diikuti oleh Bapak Ibu dosen serta mahasiswa dari empat fakultas yang ada di Universitas Janabadra yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, dan Fakultas Pertanian. Perlu kami perkenalkan sekilas bahwa Universitas Janabadra didirikan oleh Wali Kota Yogyakarta, Mister KPH Sudarisman Purwokusumo pada 7 Oktober 1959 yang berwawasan kebangsaan yang mengedepankan asas Pancasila dan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Yogyakarta yang memiliki empat fakultas dan sebelas program studi. Universitas Janabadra memiliki kampus yang ada di tiga lokasi yaitu di Badran atau Pingit sebagai kampus pusat di mana terdapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 dan S2, Fakultas Teknik S1 dan S2, dan Fakultas Pertanian. Sedangkan kampus yang terletak di Jalan Timoho, di mana saat ini dilaksanakan kuliah umum, dimanfaatkan khusus untuk Fakultas Hukum, baik Prodi S1 maupun Prodi S2. serta kampus Wates yang terletak di Kulon Progo. Kami juga mohon doanya karena saat ini kami sedang mempersiapkan pembukaan Prodi baru yang paling diminati oleh masyarakat. Saat ini kita memiliki dua Prodi yang terakreditasi A, yaitu Prodi Hukum S1 dan Prodi Agribisnis S1, dan untuk Prodi lainnya terakreditasi B semuanya. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, seperti kita ketahui bersama, korupsi terjadi di berbagai belahan negara di dunia ini, termasuk Indonesia, dan telah merasuk di berbagai sendi kehidupan manusia. Upaya pemberantasan korupsi biasanya dilakukan dengan lebih mengandalkan jalur hukum. Namun saat ini juga dilakukan melalui jalur pendidikan untuk melahirkan generasi yang bersih korupsi. Salah satu kegiatan yang mendorong implementasi pendidikan anti-korupsi di Universitas Janabadra adalah menyediakan mata kuliah wajib pendidikan kebangsaan dan anti-korupsi yang diselenggarakan dengan media e-learning di mana bekerjasama dengan Pusat Edukasi Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Bersama ini pula kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan pendidikan anti-korupsi di Universitas Janabadra. Dengan adanya kurikulum wajib pendidikan kebangsaan dan anti-korupsi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi pendidikan anti-korupsi dan mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang berintegritas. Hal ini penting untuk membentuk ekosistem pendidikan yang bisa mendukung tumbuhnya nilai-nilai anti-korupsi pada generasi muda. Selain itu, lingkungan pendidikan tinggi saat ini juga berperan besar dalam menghasilkan lulusan dan individu yang berintegritas memiliki karakter baik dan budaya anti-korupsi. Melalui pendidikan anti-korupsi ini diharapkan generasi muda depan memiliki karakter anti-korupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan anti-korupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan moral, tentu saja. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, demikian sambutan ini kami sampaikan dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pembukaan kuliah umum dengan tema pembangunan budaya integritas melalui pendidikan anti-korupsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 di Kampus Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, dinyatakan di buka. Wadilah hitafiq ma'adidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur atas sambutan yang telah diberikan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah tukar-menukar cindera mata. Kepada Bapak Dr. Insinyur Edi Siriono MT, Bapak Dr. Sudiana S.A.M. Hum, dan Bapak Dr. Insinyur Ruawan Wardiana MT, dimohon untuk dapat maju ke depan menempatkan diri. Kami persilahkan pula kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jana Badra, Bapak Dr. Andesur Yadiman MM untuk ikut serta mendampingi. Penyerahan cindera mata yang pertama adalah penyerahan cindera mata dari Universitas Jana Badra kepada KPK. Kepada Bapak Dr. Insinyur Edi Siriono MT, dipersilahkan. Penyerahan cindera mata selanjutnya adalah dari Fakultas Hukum Universitas Jana Badra kepada KPK. Kepada Bapak Dr. Sudiana S.A.M. Hum, dipersilahkan. Selanjutnya akan diserahkan sertifikat narasumber. Selanjutnya adalah penyerahan cindera mata dari KPK kepada Universitas Jana Badra. Cindera mata akan diserahkan oleh Bapak Dr. Insinyur Ruawan Wardiana MT dan akan diterima oleh Bapak Dr. Insinyur Edi Siriono MT. Terima kasih. Kami mohon Bapak untuk tetap di tempat karena akan ada sesi foto bersama. Kepada petugas dipersilahkan untuk pengambilan foto. Kami mohon juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat berdiri di tempat masing-masing karena akan dilakukan pengambilan foto bersama. Bapak Ibu yang mengikuti kuliah umum ini secara daring mohon untuk dapat menyalakan kameranya agar petugas dapat melakukan pengambilan foto. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih kepada Bapak-Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Penyampaian kuliah umum ini akan dipandu oleh moderator, Bapak JS Murdomo S.A.M.Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Jana Badra. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Narasumber, Bapak Wawan, yang saya hormati Bapak Rektor, Ketua Yayasan, Bapak Dekan, para ibu dosen dan para mahasiswa, dan juga para peserta yang melalui online untuk mengikuti kuliah umum. Nah, kita bersyukur bahwa pada siang hari ini kita bisa mengikuti kuliah umum. Dan kuliah umum itu merupakan bagian dari kegiatan akademik yang sangat penting, terutama dalam rangka untuk membangun bagaimana para mahasiswa dan para dosen untuk bisa memahami, terutama kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, sungguh sangat menarik karena pada siang hari ini topik yang akan kita bahas, terutama dari Narasumber, yaitu berkaitan mungkin saya akan berdiri dulu, yaitu pembangunan budaya integritas melalui pendidikan anti-korupsi. Nah, ini kita akan melihat bagaimana sebetulnya budaya integritas itu adalah merupakan hal yang sangat penting, terutama bagaimana nanti untuk mengantisipasi, terutama bagaimana korupsi, jadi pendidikan anti-korupsi. Nah, Bapak-Ibu sekalian dan para mahasiswa, sebelum saya menyampaikan nanti ke para narasumber, perlu saya sampaikan dulu supaya kita semakin mengenal beliau itu siapa. Ini tadi saya mendapatkan sekilas berkaitan dengan kurikulum kita. Beliau itu kaitannya dengan pendidikan, beliau Sarjana Teknik Informatika dari STT Mandala Bandung, kemudian Magister Teknik Informatika ITB Bandung, kemudian Dokter Ilmu Komunikasi, UNPAD Bandung, sedangkan mengenai riwayat pekerjaan, beliau dulu bekerja di Lembaga Elektronika Nasional di Libi, kemudian juga pernah menjabat sebagai peneliti media bidang rekayasa perangkat lunak, kemudian pernah menjadi kepala bidang penelitian komputer, kemudian kepala sub-bidang sarana penelitian komputer, kemudian juga yang lain ini kalau dalam data yang saya terima, itu adalah pernah menjadi koordinator unit kerja kursus bunga. Ini saya kurang tahu persis, mungkin nanti Pak Wawan yang akan menjelaskan. Kemudian Direktur Penelitian dan Pengembangan, dan sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Jadi cukup panjang, kaitannya dengan pekerjaan. Sedangkan kaitannya dengan penghargaan, beliau menerima saatnya lencana karya 10 tahun, kemudian ini 20 tahun dan 30 tahun ya Pak Wawan, dan juga pernah menjadi peserta terbaik. Kedua, Deklapim Singkat 3, angkatan keempat. Kemudian peserta terbaik, kelima, PKN 2, angkatan ke-19. Kemudian juga pernah menerima patent, copyright, perangkat lunak. Cukup banyak sih sebetulnya penghargaannya, jadi tidak perlu saya bacakan nanti waktunya habis. Bapak-Ibu dan peserta kuliah umum, seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa nanti beliau akan menyampaikan materi kuliah, dan ini sangat penting terutama bagi mahasiswa. Bukan hanya dari fakultas hukum, tetapi juga semua fakultas yang ikut menjadi bagian dari kuliah umum ini. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Wawan. Bapak Dr. Wawan. Beli daun salam di pasar Jumat. Cakup. Cakup. Kasih jam lang di pasar pagi. Jawab salamnya belum semangat, saya ulang sekali lagi. Boleh ya? Cakup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di pasar Jumat. Cakup. Di pasar ketemu Raihasa. Cakup. Cakup. Salamnya sudah semangat, mudah-mudahan tidak terpaksa. Amin. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Rektor, Perwakilan dari Yayasan, Pak Dekan, para dosen yang ada di Universitas Jena Badra, peserta Universitas Akademika, termasuk para mahasiswa yang sama-sama hadir, baik secara luring maupun secara daring. Puji dan syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Salawat serta salam, mudah-mudahan tetap berceraih pada jujuran kita, Nabi Muhammad, salallahu alaihi wassalam, juga para keluarganya dan para sahabatnya. Pada siang hari ini, Alhamdulillah sekali lagi kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, ada yang langsung, ada yang tidak langsung, tapi yang tidak langsung mudah-mudahan tidak tersinggung, karena kuotanya terbatas katanya. Mudah-mudahan kuotanya yang di ruangan ini terbatas, tapi kuota di rumah masing-masing jangan terbatas. Nanti pas enak-enak lagi dengerin, habis kuota, kan sayang gitu kan ya, gak bisa ngikutin lagi. Bapak Nabi Sebalian, kalau berbicara korupsi, maka ada organisasi internasional yang memotret tingkat kondisi korupsi di sebuah negara. Yang kita kenal dengan transparansi internasional. Mereka memotret setiap negara, motretnya bukan hanya satu sisi, ada sembilan sisi yang dipotret oleh transparansi internasional itu, kemudian hasil potretnya dianalisis, kemudian dikuantifikasi. Keluarlah angka 0 sampai 100. Apa artinya 0? Kalau angkanya mendekati 0, artinya sebuah negara tersebut menurut mereka, kerentanan korupsinya sangat tinggi. Kalau orang Betawih ngomong tenggel bacok. Nenggel sedikit aja dibacok. Kalau ini sedikit-sedikit aja bisa korupsi. Main mata aja korupsi. Tenggel sedikit bisa korupsi. Jadi yang mendekati angka 0 memperlihatkan bahwa kondisi kerentanan korupsi di negara tersebut sangat tinggi. Dan sebaliknya, yang angkanya... Orang mau niat korupsi aja susah. Mau melakukan korupsi, enggak bisa. Karena mungkin orangnya sudah... Enggak ada celah lagi untuk melakukan korupsi. Bahkan di beberapa negara yang nilainya mendekati 100, 88 kayak gitu, di kamusnya katanya enggak ada juga kata korupsi. Jadi, jangankan melakukan korupsi, di kamus aja kata korupsi enggak dikenal oleh mereka. Apa itu korupsi? Enggak tahu kita. Saking hebatnya negara tersebut. Dan itu negara-negara, biasanya negara-negara di negara-negara maju yang masuk ke dalam Skandinavia misalnya gitu ya. Sedangkan negara-negara yang masuk ke Asia Tenggara gitu, ya angkanya ya 38 seperti Indonesia ya, 38. Kemudian Malaysia pernah 55 tapi terjun juga sekarang jadi berapa gitu, angkanya kecil. Ada juga yang membandingkan Timur Leste lebih gede dari Indonesia lho Pak. Ya Timur Leste kan yang dipotret cuma dua, kita sembilan, sembilan sudut. Sedangkan angkanya ini rata-rata dari angka tersebut. Kemudian beberapa negara Filipina itu mirip-mirip lah. Yang beda sendiri Singapura aja gitu. Enggak kompak sama kita. Yang lain di bawah 50, Singapura aja yang 85 gitu. Enggak kompak sama kita. Harusnya dia juga sedikit aja sama kita, enggak jauh-jauh amat. Singapura aja yang 85. Karena menganggap dia sudah hukit, sudah negara-negara maju. Sistemnya sudah bagus. Kemudian integritas orangnya juga mungkin sudah bagus. Sehingga angka 85 bisa dia capai. Jadi orang yang sudah berintegritas, didukung oleh sistem yang bagus, itu di sini. Maka ada niat tapi enggak ada kesempatan. Ada kesempatan tapi udah enggak ada niat lagi untuk korupsi. Maka aman negara tersebut. Nah negara-negara kita, termasuk negara kita ini masih di bawah 50 mendekati angka 0. Artinya ya, ya itulah kondisi kita. Kondisi negara kita masih seperti itu. Makanya, ya enggak usah kaget juga kita. Kalau masih ada yang ditangkep, masih ada korupsi. Ya potretnya seperti itu. Yang dipotret itu banyak macam-macamnya. Apakah masalah perizinan, investasi. Kemudian juga masalah suap-menyuap. Dari mulai yang kecil gitu, suap-menyuap yang kecil sampai yang besar, masalah impor-ekspor. Itu juga dipotret oleh mereka. Kondisi-kondisi di lapangan kita seperti apa. Saya kira seperti itu. Lalu, tapi angka itu sebetulnya tidak realistis juga. Kalau kita tanya waktu itu ya, gimana cara menghitungnya? Siapa yang jadi respondennya? Kalau orang-orang sosial biasanya seperti itu. Siapa yang jadi respondennya? Apa pertanyaannya? Ternyata beberapa pertanyaan-pertanyaan dan responden yang dibuat itu minim. Menurut kita minim. Hanya tiga orang, empat orang yang ditanya tapi mewakili negara. Hanya empat ekspert yang ditanya tapi empat orang itu begitu dia menghasilkan jawaban, itu dianggap mewakili negara. Itu yang menurut kita kaget. Hanya tiga pertanyaan tapi itu mudah mewakili kondisi sebuah negara. Itulah yang dibuat oleh mereka. Dalam bentuk seperti itu. Mungkin ini bisa dibesarkan ya dalam bentuk di play gitu kan ya. Biar kelihatan sama teman-teman ya. Bisa. Di F5 lah gitu kan kalau ini ya. Di play atau di F5. Siapa operatornya? Atau F5-nya hilang? Tombolnya. Tombol F5-nya hilang. Kalau enggak F4 tambah satu lah gitu ya. Biar menjadi F5 juga. Nah kira-kira inilah sembilan potret mereka kepada kita. Yang paling parah itu adalah nilai demokrasi. Jadi demokrasi kita, demokrasi proyeknya ini, paritis demokrasi ini, kita dianggapnya gagal benar. Tahun yang lalu itu sempat 26, sekarang 22 angkanya. Jadi makin jauh aja gitu kan dari angka 100 tadi. Artinya, di dalam demokrasi kita itu masih banyak yang tersembunyi. Hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan tindak pindahan korupti. Nah, oleh sebab itu, karena tadi jumlah respondennya berapa, kemudian kita juga enggak bisa protes, kita juga enggak tahu rekomendasinya apa. Kalau saya mau naikin angka ini gimana, enggak ada juga rekomendasinya. Nah, oleh sebab itu KPK sejak 2016 coba membuat yang namanya SPI. Survei Penilaian Integritas. Di mana survei ini, ya mirip-mirip seperti itulah ya, tapi untuk khusus orang Indonesia. Di mana respondennya di sini, itu hampir 255 ribu. Kalau surveyor kita ya, surveyor kita di Jakarta itu, kalau mengeluarkan hasil survei dengan responden 2 ribu aja udah bangga dia. Udah mencapai limit minimal kan gitu kan, jadi 2 ribu itu. Kita itu 2.500 ribu. Bukan 2 ribu, 255 ribu respondennya itu di Indonesia. Di mana objeknya adalah 98 kementerian dan lembaga, kemudian ada kurang lebih 542 kabupaten kota plus 34 provinsi. Nah, ini yang kita keluarkan dalam bentuk survei penilaian integritas. Untuk memotret intansi ini sejauh mana tingkat korupsinya di intansi tersebut. Dan kita, selain mengeluarkan angka itu di sini, maka kita juga mengeluarkan rekomendasi. Anda angkanya segini itu karena ini, ini, ini loh. Ini, ini, ini. Dan yang menilai ini adalah tiga pihak. Yang pertama adalah internal sendiri. Jadi kalau kebetulan di Universitas Jena Badra ini disurvei misalnya gitu, yang ditanya adalah teman-teman di sini, yang ditanya. Apa namanya itu, pegawai di sini, mungkin mahasiswa ditanya di sini. Gimana kalau di tempat Anda terkait korupsi, masih dengar nggak ada suap menyuap nggak di sini? Untuk pengadaan barang dan jasa misalnya. Untuk penempatan orang-orang menjabat tertentu. Anda masuk ke sini misalnya kayak gini ya. Itu ditanya di sini ya. Pegawai-pegawai di sini internal ditanya. Yang kedua, respondennya adalah pihak luar yang menjadi user dari kita. Tanya juga. Biasanya kalau internal ditanya, pasti jawabannya bagus-bagus. Masih ada korupsi nggak? Oh ya nggak ada lah Pak. Kalau mau masuk di sini, perlu ngasih duit pelicin nggak? Ya nggak lah di sini, masa kayak gitu. Nggak mungkin Pak di sini. Pasti bagus-bagus. Tapi begitu kita tanya pihak luar, Kayak misalnya di Pemda ya Pak ya. Kalau ditanya, ngurus izin di sini mudah nggak? Mudah. Bayarnya lebih dari biaya yang disediakan nggak? Nggak lah Pak. Kalau 100, 100 ribu. 50, 50 ribu. Pasti ngomongnya kayak gitu. Begitu ditanya usernya, ngurus izin, ah solidnya minta, ampun Pak, udah dua bulan nggak jadi. Kan tertolak belakang gitu ya. Kata orang dalamnya bagus, kata orang luarnya malah. Di sini gimana kalau pembayarannya? Ada uang tambahan? Barusan saya diminta Pak. Yang harusnya 100 ribu, saya minta 500 ribu. Biar cepat. Kayak gitu. Jadi biasanya orang dalam kalau dinilai, pasti pengennya bagus. Orang luar menjadi otak. Nah pihak ketiganya kita minta lagi. Expert. Apakah itu akademisi? Apakah itu para pakar yang pemahaman tentang kondisi intansi tersebut? Kayak apa? Yang disinilai juga. Jadi tiga penilaian ini untuk sebuah intansi dikeluarkan dalam bentuk SPI. Survei Penilaian Integritas. Nah termasuk di dalamnya, baik itu terkait dengan bagaimana budaya organisasi, di situ dikatakan. Kemudian pengelolaan SDM, kayak tadi ya. Apalagi PMDA itu menempatkan orang menjadi jabatan tertentu kan. ada harganya gitu kan. Wani Piro gitu kan ya. NPWP dulu kan ya. Kalau menjadi pejabat ini sekian, menjadi pejabat ini sekian. Atau mungkin kedekatan keluarga dan lain-lain. Ini dilihat juga. Bagaimana juga masalah pengelolaan anggaran. Apakah itu transparan atau tidak. Itu termasuk penilaian kita juga di sana. Nah ada juga yang potret yang lain yang dikeluarkan oleh GCB. Global Corruption Barometer. Ini empat tahun sekali. GCB ini melakukan pemotretannya ke setiap negara empat tahun sekali. Terakhir Indonesia itu di potret 2020. Itu di sini. Hasilnya ya mungkin bisa kita rasakan juga gitu. Bahwa kita sebagai orang Indonesia, orang timur, menurut potret mereka, kita ini budaya memberinya itu masih tinggi. Budaya memberi kita itu masih tinggi menurut mereka. 30 persen katanya itu, responden mereka itu mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu kalau mengurus sesuatu pasti memberi lebih. Memberi lebih itu dalam arti kata ada yang diminta, memang diminta lebih oleh para petugasnya. Dengan alasan mungkin untuk mempercepat proses gitu kan ya ini ya. Atau mungkin melengkapi dokumen. Karena dokumennya kurang satu lembar gitu di situ ya ini. Daripada bulak-balik lagi ke desa atau ke daerah. Ya udahlah Pak, gimana caranya misalnya. Jadi diminta. Tapi ada juga memang, ya sebagai ucapan terima kasih gitu di sini ya. Karena saya sudah ditolong gitu kan ya ini ya. Sudah dibantu, maka ya wajarlah kita ngasih lebih sama petugas. Bahkan itu yang lebih besar tuh. Ucapan terima kasih itu 33 persen di sana dikatakan. Yang ngasih sesuatu lebih gitu kan ya ini. Ucapan terima kasih itu 33 persen dibandingkan yang lain. Apa akibatnya? Akibatnya adalah bahwa pola-pola pemberian seperti ini menjadi satu kebiasaan yang buruk. Awalnya sebagai ucapan terima kasih mungkin gitu. Yang 33 persen tadi. Tapi nanti itu akan berubah ke menjadi yang 25 persen tadi. Kapan-kapan kalau kita enggak ngasih. Terus petugasnya ini orang biasanya ngasih, sekarang enggak ngasih. Gue persulit ah. Siapa tahu dia kalau dipersulit nanti ngasih lebih. Itu akan terjadi seperti itu. Jadi gara-gara budaya orang timur kita sebagai orang yang sering memberi. Maka akibatnya nanti akan terjerumus dengan tadi. Apakah karena menjadi pemerasan oleh petugasnya kalau enggak ngasih enggak akan saya kasih. Hasilnya dan sebagainya. Atau menjadi suap gitu di situ. Karena ingin dipercepat maka dia memberi sesuatu. Kepada petugas. Karena dia tahu bahwa yang lain juga ternyata kalau kurang dokumennya bisa tetap lanjut. Dengan cara memberi sesuatu. Itu juga dia lakukan juga menjadi suap gitu. Jadi awalnya mungkin ucapan terima kasih tapi lama-lama itu akan berakibat kepada tindak-tindak binat korupsi yang tadi. Apa itu pemerasan, apa itu suap, dan lain-lain. Atau mungkin gratifikasi. Memberikan sesuatu sebagai tanam budi. Mungkin sekarang enggak. Namanya nanem, ya nanem sekarang enggak. Mungkin diambil sekarang. Nanem budi itu ya sekarang ngasih, ngasih-ngasih, tapi diambilnya nanti mungkin sebulan kemudian, mungkin tiga bulan kemudian, mungkin empat bulan kemudian. Maka orang yang dikasihnya ini tadi menjadi ewu-pakewu gitu kan ya. Pak moderator sering ngasih ke saya gitu kan ya pulang dari mana ngasih sedikit-sedikit ngasih ke saya. Suatu saat saya menentukan sesuatu gitu di sini, maka saya ingin pemberian dari Pak moderator, Pak Murdomo. Itu karena gratifikasi menenam budi tadi. Itu bisa jadi terjadi seperti itu. Bahwa, bukannya orang timur kita secara agama juga kita dianjurkan untuk memberi. Tangan di atas kan jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Betul Pak, setuju saya juga. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kan memberi kita kan. Setuju saya Pak. Tapi yang terjadi di kasus seperti ini adalah siapa yang diberinya. Yang diberinya itu bukan yang di bawah, tapi yang di atas kan. Petugas itu di atas kita, dia punya kekuasaan, kewenangan. Kalau kaum du'afa, pakir miskin di bawah kita, dia enggak punya kekuasaan. Maka kita kasih beri. Sementara yang diberi oleh kita adalah yang di atas, yang punya kekuasaan. Itu yang salah. Kalau memberinya ke bawah benar, ke atas kan lebih salah. Makanya ada istilah. Kalau ke bawah itu gravitasi. Kalau ke atas, gratifikasi. Kalau ke atas. Di situ. Karena yang diberinya itu bukan orang yang memang harus diberi. Tapi orang-orang tertentu yang minta diberi oleh kita. Diawali dengan ucapan terima kasih tadi. Itu kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita yang harus kita hindari. Tapi di luar itu, saya dan teman-teman di KPK khususnya optimis juga. Dari hasil survei yang dilakukan setiap tahun oleh BPS. Yaitu survei perilaku anti-korupsi di Indonesia ini. Kenapa optimis? Saya lihat tiap tahun kita meningkat. Naik. Walaupun tidak banyak, tapi naik. BPS melihat bagaimana persepsi orang terhadap anti-korupsi. Pengetahuan orang terhadap anti-korupsi. Yang kedua, bagaimana pengalaman mereka di dalam anti-korupsi di sini. Yang bagusnya kan antara persepsi, pengetahuan, dan perilaku. Atau dilihat pengalaman, ya itu harusnya sejajar. Berbanding lurus. Tapi kan ada kalanya. Kalau kita tanya, misalnya respondennya ditanya oleh BPS. Misalnya ini. Mahasiswa misalnya yang ditanya. Teman-teman tahu enggak bahwa kalau menyuap itu korupsi? Aku tahu lah. Ya enggak boleh itu. Haram hukumnya, nyuap itu. Bahkan itu menjadi tindak-tindak korupsi. Terus berikutnya ditanya. Waktu bikin sim gimana? Nembak enggak? Ya udah kalau kayak gitu udah. Udah enggak benar. Artinya antara persepsi dengan perilaku itu kan tidak seiring sejalan. Yang bagusnya ya bagusnya adalah pengetahuannya anti-korupsinya meningkat. Pengalaman anti-korupsinya juga meningkat. Itu yang diukur oleh BPS. Jadi pemahaman, pengetahuan, juga pengalamannya seperti apa. Kalau ini digabungkan, ya alhamdulillah kalau kita lihat masih ada peningkatan. Walaupun kata BPS tahun yang lalu ngasih tahu ke saya, Pak, hasil survei ini memperlihatkan bahwa nilai anti-korupsi orang-orang di desa itu lebih rendah dibandingkan anti-korupsi orang-orang di kota. Oh begitu ya? Artinya saya dan teman-teman di KPK khususnya itu harus bergerak mengkampanyekan, menyosialisasikan anti-korupsi ini ke desa. Cuma saya bilang desa itu ada 75 ribu desa. Kita cuma 20 orang juga enggak. Kalau kita keliling desa sampai penisiun juga enggak selesai-selesai. 75 ribu desa. Enggak mungkin juga. Artinya kita harus bikin program. Di mana program-program sosialisasi, kampanye anti-korupsi ini sampai ke desa-desa. Mungkin tidak langsung lewat tangan KPK. Tapi oleh tangan-tangan yang lain. Kita punya, saya bilang, kita punya BUMN yang sampai ke desa-desa. Perbankan BUMN yang punya ke desa-desa. Kita punya yang namanya perizinan-perizinan sampai ke desa-desa. Kita punya kemen desa. Kenapa enggak dimanfaatkan oleh kita kerjasama dengan mereka? Enggak usah tangan KPK lah. Mungkin KPK kontennya, tapi yang menjalankan itu biar mereka. Oleh sebab itu, MOU, kerjasama, saya galakan dengan teman-teman yang punya tangan-tahan ke desa. Tahun yang lalu kita sudah mulai. Tahun ini kita berupaya untuk mencoba membentuk atau membuat desa anti-korupsi. Tahun yang lalu di Jogja ini, di Panggung Harjo, itu salah satu desa yang kita jadikan piloting. Jadi desa anti-korupsi. Tahun ini kita bikin lagi 10 desa anti-korupsi di 10 provinsi di luar Jogja. Tahun depan target saya 34 provinsi punya semuanya piloting desa anti-korupsi. Dengan demikian, maka harapannya ke depan desa-desa yang lain bisa belajar. Kalau tiap provinsi sudah punya, enggak usah jauh-jauh, belajarnya seperti itu saja. Saking fokusnya, saya ingin memperbaiki bagaimana nilai-nilai anti-korupsi di desa. Hasil survei dari BPS. Bapak dan Ibu sekalian, sekalian teman-teman mahasiswa, dari potret-potret tadi, makanya tidak heran juga kalau kita lihat yang ditangkap oleh KPK, yang diproses oleh KPK, kebanyakan suap. Kalau kita lihat dari statistiknya, kebanyakan suap memang di situ. Karena tadi budaya kita itu memberi sesuatu di abad biasa. Bahkan ada cerita dari sebuah perumpian ibu-ibu. Nguping saja saya dari ibu-ibu. Eh, sekarang kalau bikin surat izin ke desa kayak gini, harus bayar 100. Kata ibu yang satunya lagi, bukannya gratis, kenapa harus bayar? Ya iyalah, kasihanlah. Pertugas desa udah gini-gini. Enggak, saya enggak mau bayar. Malah dimarahin, Pak, ya enggak bayar itu. Kamu itu enggak punya perasaan, petugas desa itu. Padahal memang gratis. Jadi sekarang itu yang benar menjalankan sesuai dengan itunya, malah dimarahin, Pak, sama kamu ini orang pelit, ngasih 100 ribu aja. Iyalah, bukan masalah 100 ribunya. Nah itu. Jadi kondisi masyarakat kita seperti itu, sehingga ya, akhirnya kebiasaan-kebiasaan dibawa. Mungkin dari yang kecil-kecil sudah terbiasa, sehingga pada saat dia menjadi pengusaha, dia menjadi pejabat, kebiasaan-kebiasaan itu tetap muncul. Dari yang kecil-kecil sampai dulu mungkin hanya 50 ribu, mungkin 20 ribu, mungkin 100 ribu. Setelah jadi pejabat, setelah jadi pengusaha, naik. Jadi 100 juta masihnya. Kan dari sini ya. Jadi 1 miliar. Jadi 5 miliar. Jadi ratusan miliar. Mungkin angka enggak jadi masalah bagi mereka. Tapi tujuannya kan sama dengan yang dibawa waktu kemarin, waktu dia menjadi masyarakat biasa. Akhirnya ya, begitu ditangkap KPK, enggak jauh-jauh amat. Korelasi antara tadi kebiasaan-kebiasaan kita di masyarakat dengan pada saat dia menjadi pengusaha atau menjadi pejabat yang memberikan izin mungkin atau karena kewenangannya diberikan surat-surat dan lain-lain yang dibutuhkan oleh para pengusaha tadi. Akibatnya apa? Akibatnya kalau kita lihat memang seperti ini. Dan sekarang itu sudah kalau kita lihat 27 provinsi itu sudah kena semua gitu kan. Kepala daerahnya itu. hampir 300-an anggota DPRD sudah kena. 130-an kepala daerah bupati, wali kota sudah kena semua gitu kan. Terus gimana gitu kan? Apa kita harus diam saja gitu kan? Nah kalau kita lihat juga tadi yang saya jabarkan bahwa yang kita lihat sehari-hari korupsi-korupsi yang kita lihat sehari-hari kayak tadi memberi lebih dan lain-lain itu itu yang sebut dengan patik corruption. Yang terlihat oleh kita mungkin cuman yang kebanyakan terlihat oleh kita ya. Itu yang sebut dengan patik corruption tadi. Memberi lebih sebagai ucapan terima kasih awalnya gitu kan. Kemudian juga ada yang sifatnya tadi untuk perlancar urusan dan lain-lain. Itu patik corruption. Jadi yang kelihatan oleh kita sehari-hari itu yang sebut dengan patik corruption. Ya kecil-kecilan aja gitu kan. Di bawahnya itu yang sebut dengan grand corruption. Yang besar-besar tadi. Kalau yang patik corruption karena uangnya kecil dan terlihat oleh kita gitu kan ya ini banyak-banyak terlihat oleh kita tapi itu sebenarnya jumlahnya kecil. Yang grand corruption itu di bawah. Karena duitnya gede-gede gitu kan ya hampir tidak terlihat oleh kita. Kalau kita enggak nelisik benar-benar gitu kan. Atau bahkan ada yang sebut dengan political corruption. State capture corruption. Itu enggak kelihatan korupsinya Bapak dan Ibu sekalian. Pernah dengar mungkin ya harga perda itu berapa. Untuk ngetok palu peraturan daerah itu kan ada harga palunya. Palunya murah gitu kan. Beli paling berapa. Tapi untuk ngetok palunya itu yang mahal. Untuk ngetokin palunya itu yang mahal. Jadi itu bargaining. Tawar-menawar. Antara pengusaha dengan apa namanya itu eksekutif pemerintah daerah mungkin atau pusat termasuk kalau di daerah ya dengan DPRD-nya. Kalau di pusat ya dengan DPR-nya. untuk ngetok undang-undang. Untuk ngetok perda itu seperti itu. Mungkin dulu pernah dengar ya. Dulu ada yang keselayo mungkin ya. Ada yang menyisipkan ayat tembakau dulu ya. Jadi undang-undangnya mau dikotok palu tiba-tiba ada ayat yang tidak pernah dibahas muncul ayat ya dulu ngomongnya ayat tembakau lah. Dimana kalau itu dikotok palu kemudian lolos maka hanya segelintir orang yang diuntungkan oleh undang-undang tersebut. Perda juga demikian. Perda kalau sebuah peraturan daerah diketok palu kemudian dijalankan kemudian kalau kita telisik benar-benar kalau teman-teman punya tools misalnya pakai RIA ya mungkin di fakultas hukum harus belajar juga ada regulatory impact assessment ada CIA corruption impact assessment atau juga CRA corruption risk assessment kalau itu kita pakai sebuah regulasi kita cek satu persatu checklist apakah ini dan seterusnya oh ternyata ini banyak selah korupsinya atau kalau ini perda ini dijalankan maka yang diuntungkan hanya beberapa gelimpir orang akibatnya seperti itu nah itu itu yang disebut grand corruption atau political corruption atau state capture corruption gak kelihatan korupsinya padahal kalau itu dijalankan besar-besaran dibandingkan tadi dengan petty corruption tadi dan yang lebih penting lagi yang gak kelihatan sama sekali itu adalah yang disebut dengan behavior kebiasaan-kebiasaan kita kebiasaan yang sudah dianggap benar makanya KPK apa namanya istilahnya jangan membenarkan yang biasa tapi biasakan yang benar ada tagline-nya begitu ya biasakan yang benar jangan membenarkan yang biasa karena yang biasa itu belum tentu benar ini udah dari dulu memang begini kalau kita gak begini nanti susah mungkin kemarin yang ditangkep yang di Bogor WTP supaya dapat WTP maka dia mengeluarkan uang kalau kita tanya yang lain juga sama begini kok pak daerah yang lain juga sama begitu ya itu kebiasaan yang gak benar mereka membenarkan sesuatu yang biasa akibatnya seperti itu yang lain sama pak kenapa saya yang ditangkep gitu kan kita apes aja yang lain juga sama kok sama dengan teman-teman juga di mahasiswa misalnya disini ya yang satu orang nyontek gitu kan kamu nyontek ah yang lain juga sama nyontek saya aja yang kebutuhan ketahuan sama pengawas gitu kan yang lain enggak itu kan tadi membenarkan yang biasa kebiasaan-kebiasaan yang buruk kayak gitu nah kebiasaan-kebiasaan inilah yang yang jauh lebih banyak sebetulnya yang tidak pernah kelihatan oleh kita bahwa itu korupsi padahal kalau kebiasaan itu dibiarkan ya akan kelihatan nanti juga ke depan akan muncul mungku bibit-bibit koruptornya itu akan kelihatan ini beberapa contoh saja ini beberapa contoh gambaran misalkan ada beberapa hal yang kemarin mungkin kita lihat di media ini kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pergeruan tinggi gitu kan ini ada yang jual-beli apa ijasa gitu kan disini ya ini yang lain juga sama apa begitu jangan dibiasakan gitu kan jangan membenarkan yang kebiasaan-kebiasaan seperti itu mempermudah sesuatu entah karena dia pejabat dan lain-lain ya harusnya pergeruan tinggi jangan lihat dia pejabat atau enggak karena akademisi harusnya netral gitu kan kalau memang dia ujian gak mampu ya gak lulus gitu kan jangan karena pejabat terus ya formalitas aja yang penting bapak hadir aja disitu yang udah pasti lulus kok jangan juga ngobrol-ngobrol apa akademis karena kan akademis itu kan apa namanya itu satu netral ilmu itu kan netral yang kedua ya independen gak peduli dia pejabat atau bukan bahkan dulu pernah ada laporan juga gitu kan khususnya mudah-mudahan ini bukan-bukan disini ini tempat jauh lah dulu kan ada sekolah-sekolah yang menyediakan khusus eksekutif program gitu kan ya ini eksekutif program karena yang yang mahasiswanya ini para pejabat-pejabat tinggi gitu ya ini yang sibuknya minta ampun saya pikir ya kalau udah sibuk gak usah sekolah dong gitu kan gitu kalau udah tahu sibuk terus ngapain sekolah maka dibuatlah eksekutif kelas gitu kan jadi eksekutif kelas itu bukan di kereta api aja gitu kan ya ini ya di sekolah juga ternyata ada gitu kan yang kuliahnya siapa apakah mereka itu yang tadi yang para para pejabat yang sibuk tadi enggak ternyata gitu yang kuliah disitu para asistennya gitu kan asistennya yang kuliah disitu yang ujian para asistennya juga gitu datangnya pas pendaftaran sama wisuda aja gitu para para itu itu mas itu aja tadi sehari-harinya para asistennya oh bisa ya terus ketahuan akhirnya ya dikeluarkan gitu kan akhirnya gak boleh sesibuk-sibuknya para pejabat kalau memang diniatkan untuk mencari ilmu yang mencari ilmu harus menyesatkan waktu entah itu sabtu minggu entah itu malam pokoknya harus cari ilmu ya bener-bener mencari ilmu ini kondisi-kondisi yang yang kita lihat kemudian ada berapa survei juga yang yang dilakukan waktu itu hasilnya yang ya kejadian-kejadian di beberapa tempat gitu kan ya terkait dengan beberapa hal ini bibitnya bibit-bibit korupsi nih bibit-bibit korupsi yang biasanya terjadi di mahasiswa kalau ini dibiarkan mungkin ini bukan korupsi tapi ini menjadi bibit kalau ini dibiarkan mungkin ke depan ya akan terjadi proposal palsu gratifikasi atau bahkan suap kalau gratifikasi tadi kan ngasih-ngasih kalau ditanya mohon maaf nih bukan di sini ya kata dosen apain lu ngasih-ngasih terus ah enggak pak saya orang tua baru pulang nih dari kampung bawa makanan cuma makanan doang ditanya buat apa ya enggak pak buat bapak aja tapi itu kan nanam budi nanti pas penilaian gitu kan dosen harusnya C nih anak ini kan tapi ingat saya suka ngasih oleh-ole jadi ngasih B gara-gara gratifikasi tadi atau bahkan ada yang suap udah tahu dia enggak lulus atau karena dia ngerasa bahwa ujiannya enggak benar datang ke rumah dosennya kalau dosennya menyetujui itu menyetujui pemberian itu oke saya terima ini ya nanti saya ganti angka kamu ada deal gitu di sini ya antara yang memberi dengan yang diberi itu suap namanya kalau gratifikasi tadi enggak nanam budi aja kasih kasih kata dosen apaan nih bapak ngasih aja pak ada oleh-oleh dari orang tua cuman ngasih doang dia enggak ngomong nilai enggak ngasih aja itu gratifikasi dosen menerima gratifikasi karena pemberian itu nanti ke depannya akan berhubungan dengan tugas dia untuk memberikan nilai dan lain-lain tapi kalau suap tadi bentuknya adalah dia datang memberi sesuatu kepada dosen misalnya ini ya dan dosennya menerima pemberian itu dan dia berjanji juga akan melakukan sesuatu yang sesuai keinginan dari yang memberi tadi itu yang namanya suap kalau tindak pindah korupsi kalau suap dua-duanya kena kalau gratifikasi yang nerimanya yang yang dipenjara kalau gratifikasi tapi kalau yang suap dua-duanya kena markup uang kuliah buku orang tua ngomongnya ini ada cara ini ini minta uang lebih dan misalkan ini kebiasaan-biasaan yang kalau ini dibiasakan terus-menerus ini akan jadi bibit tindak-pindah korupsi ke depannya ada penyalahgunaan dana bayar siswa ini yang harusnya tidak dapat malah dapat kemudian terlambat gitu kan ini ya titip absen bolos ini apa namanya itu ini bibit-bibit lah kira-kira ini nyontek plagiat apalagi sekarang kan lebih gampang ya copy pass copy pass kayak gitu ya minimal ATM deh gitu kan ya nih ATM tuh apa amati tiru modifikasi gitu jangan seadanya begitu kan jangan juga kita juga harus jujur kalau ngambil dari orang lain ya harus kasih tahu bahwa ini ngambil dari mana citasi kalau di kita mungkin citasi jangan juga kita juga harus menghargai karya orang lain kalau orang lain yang bikin tulisan itu ya kita harus citasi juga harus dihargai juga orang yang membuat jangan orang lain yang nulis terus kita ngopi seolah-olah kita yang yang nulis jangan juga nah Bapak dan Ibu sekalian dulu pernah ada seorang tersangka oleh KPK kenapa disebut tersangka karena dia sudah pakai rompi orangnya ya orangnya gitu ya tapi begitu dia keluar dari KPK kemudian diwawancara oleh oleh wartawan Pak kenapa Bapak sampai ditangkap KPK saya ini didolimin sama KPK dengan tegasnya di depan media kendiasa tapi sambil senyum saya ini didolimin oleh KPK kenapa Pak didolimin saya ditangkap oleh KPK padahal saya tidak ambil uang negara sepeserpun boleh dicek gak ada uang negara yang saya ambil sepeserpun lalu kenapa saya ditangkap oleh KPK pikiran dia yang disebut korupsi itu masih undang-undang nomor tiga tahun 71 yang disebut korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum untuk para giri atau orang lain dimana dengan cara seperti itu langsung maupun tidak langsung bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu di pasal satu di undang-undang tiga 71 masalah tindak bidana korupsi iya betul kalau disitu yang disebut korupsi itu kalau memperkaya diri sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kalau menurut undang-undang disitu tahun 71 kayaknya bapak ini bukan orang milenial kolonial jadi pakai undang-undang yang lama padahal di undang-undang yang baru tahun 99 31 tahun 99 dan di perubah tahun nomor 20 tahun 2001 itu namanya korupsi itu bukan hanya satu tadi disitu kalau dulu iya cuma satu disitu merugikan negara atau perekonomian negara kalau yang sekarang bukan hanya satu pasal sekarang itu 30 pasal yang korupsi itu 30 pasal dari 30 pasal itu kalau di klasifikasi itu dikumpulkan jadi tujuh kelas disini ada yang kelasnya memang merugikan negara tadi atau perekonomian negara disini jadi uang APBD atau APBN yang harusnya mengucur 100 miliar yang dipakai cuma 50 miliar 50 miliarnya dipakai oleh saya untuk beli apa dan apa itu adalah merugikan keuangan negara betul itu pasal 2 pasal 3 di undang-undang yang baru disitu tapi yang lainnya kan berkembang disitu ini suap itu dianggap tindak-tindak korupsi sekarang dulu di undang-undang itu enggak enggak ada gratifikasi itu dianggap korupsi sekarang dulu enggak apa namanya itu menggelapkan dalam jabatan penggelapan dalam jabatan dulu saya pernah lihat ya kalau bikin laporan gitu Bendahara bikin laporan itu bikin 3 buku buku 1 buku 2 buku 3 saya bilang kenapa dibikin buku 3 3 buku ya Pak kalau pimpinan saya nanya saya kasih buku 1 oh gitu kenapa dilihat rinci benar gitu disini sampai ya kebutuhan sehari-hari yang enggak ada hubungannya dengan dengan tugas dia juga ada disitu rinci buku 1 lalu buku 2 nah ini agak agak sedikit ini Pak kalau misalnya BPKP yang nanya buku 2 saya kasih jadi masih ada inspektorat yang nanya masih ada ya tapi enggak ada yang rinci-rinci tadi itu udah enggak ada Pak yang buku 3 kalau begitu kalau BPK nanya auditor dari luar nanya kasih buku 3 nah kalau buku 3 itu normatif aja gitu kan pengeluarannya sesuai dengan ini akutansinya ada padahal sesungguhnya pengeluaran ini buku 1 sampai dibuat seperti itu itu kalau ketahuan itu adalah penggelapan dalam jabatan jabatan dia sebagai pendahara dan itu masuk korupsi kasarnya korupsi atau pemerasan ya ini ya sebagai petugas seharusnya dengan jumlah dokumen yang ada itu harusnya dia berhak mendapatkan surat izin tapi dasarnya kayak tadi kalau bisa diperklit kenapa dipermudahkan gitu ya saya bilang ini enggak bisa dikeluarin izinnya kenapa Pak ya gini udah kamu setiap aja 50 juta nanti saya tanda tangan nih izinnya kayak gitu padahal sebetulnya udah lengkap semua nah kalau dia bisa bisa membuktikan gitu kan sini kalau nih pas saat dia ngasih duit nih ngasih duit ke petugas rek dia ambil sama petugasnya ketahuan ya ketahuan maka dianggap suap kan tadi kan ada yang ngasih ada yang memberi kan dianggap suap tapi kalau dia tadi yang ngasih duitnya tadi pada saat ditanya diinvestigasi oleh penyidik dia bisa membuktikan bahwa saya sebetulnya enggak mau Pak ngasih tapi udah 2 tahun enggak keluar-keluar Pak kemarin sekalinya ketemu minta 50 juta nah kalau saya enggak sediain Pak itu izin enggak akan keluar dan saya butuh kalau dia bisa membuktikan itu pada penyidik maka dia keluar dari suap masuknya pemerasan kan gitu ya jadi boleh jadi yang suap tadi kalau dia bisa membuktikan bahwa saya sebenarnya enggak mau ngasih buktinya ini buktinya ini dan dia bisa meyakinkan penyidik maka dia keluar bebas si ini kenanya pemerasa gitu ya kira-kira seperti itu tapi kalau dia enggak bisa membuktikan ya suap dua-duanya kena kira-kira seperti itu dan beberapa hal beberapa hal yang di luar ini pun masih tetap masuk tidak pindah korup mungkin dulu pernah dengar ya ada sebuah seorang tersangka oleh KPK dipanggil oleh KPK enggak mau datang-datang terakhir para apa namanya itu pengacaranya berkata clean kami enggak bisa datang karena tabrakan benjolnya segede bapau pernah dengar mungkin ya dulu ya benjolnya segede bapau jadi enggak mungkin dipanggil oleh KPK tapi setelah KPK datang sana ternyata benjolnya enggak segede bapau jerawat aja biasa akhirnya ditangkap nah bagaimana dengan pengacara ini gitu disini itu bisa dia bisa didakwa oleh kita karena menghalang-halangi penyelidikan dan di penjara juga sekarang jadi akhirnya tersangka tadi itu di penjara termasuk pengacaranya juga di penjara karena dia termasuk menghalang-halangi penyelidikan itu bisa kena juga jadi beberapa hal bisa terjadi bapak-bapak sekalian dan teman-teman kenapa orang bisa melakukan korupsi kalau teorinya teorinya itu katanya dengan teori T. Angel disini bahwa orang melakukan korupsi ini karena tekanan pressure gitu kan kenapa kena pressure gitu disini ya mungkin kehidupan gaya hidup kita gitu kan dulu mungkin kita mungkin tidak pernah bergaul dengan teman karena pergaulan dengan teman teman sudah bisa beli ini beli itu mulai mikir yang dulu gak kepikiran ngapain tapi setelah kita pacaran setelah kita beristri istri kita yang menekan kita kan gitu ya sini ya apa tetangga udah ganti motor gitu kan ya emang kenapa ganti motor kita udah 20 tahun gini-gini terus motor mikir ya maaf ibu-ibu bukan ini ya ini bukan ibu-ibu disini atau dari diri pribadi sendiri gitu kan idealismenya muncul atau kayak ini tadi gaya hidup yang sekarang di medsos misalnya istrinya baik-baik aja kok bu dia menerima aja gitu kan dia hanya sendiri gitu terlalu banyak gaul di medsos sedangnya ini kok belum ini nih kok belum ini nih mikir lagi tekanan dari dalam maupun dari luar bisa terjadi kayak gitu atau ada kesempatan gitu disini ya dia sebenarnya gak biasa-biasa aja hidup udah aman-aman aja di rumah juga tenang tapi sistemnya yang jelek tadi membuat kesempatan dia untuk melakukan itu bisa jadi dan yang ketiga karena rasionalisasi dia membenarkan apa yang dia lakukan saya udah 20 tahun kerja disini masa sih gak ya wajar aja lah saya ambil dikit segitu yang lain juga sama itu rasionalisasi tekanan kemudian tadi apa namanya itu opportunity kesempatan atau rasionalisasi dari kita makanya bapak-bapak ini bapak-bapak ini contoh bapak-bapak aja gitu kalau kita pulang dari penugasan dari mana ada proyek apa pulang ke rumah ibu-ibu boleh nutup telinga ibu-ibu ya ini contoh ini contoh bukan ilustrasi kalau kita pulang kalau kita pulang ke rumah kan biasanya kita kalau ada uang lebih ya uang lebih kita pasti store ke istri karena kita saking sayangnya sama istri atau kita takutnya sama istri 11-12 gak kelihatan ya apa ya perhatikan pak pada kita ngasih ke istri nah ini ada uang lebih nih perhatikan pak istri kita ngambil kok cuman segini pak hati-hati pak kalau bapak mendapatkan istri seperti itu ya mulai mikir-mikirlah secara psikologis tadi bu tekanan kan hilang udah dapat segini masih cuman segini juga membuat pikiran kotor gimana lagi dari mana lagi sebaiknya gimana seorang istri sebaiknya istri itu begitu dapat sesuatu ini ilustrasi ya bu bukan ibu-ibu begitu dapat uang dari suami tadi gitu disini tanya dulu dong uang apa ini kan gitu ya ini gak ditahunya uang apa uang apa tanya cuman segini pak itu kan ya minggu pergi segini apalagi sambil melotot gitu kan jadi orang jadi bikin stress waham harusnya tanya uang apa ini pak uang gaji kan udah ATM udah saya pegang gitu kan kan kamu cinta lagi uang apa lagi nih kan gitu ya tanya dong oh iya pak saya kan jadi narasumber tuh kemarin disini 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 kayak saya nih jadi narasumber dibayar gak nih pak kalau KPK gak boleh dibayar nah itu kan tanya tanya dulu dong uang apa itu oh ini pak kemarin kan gini ini bapak ada petugas ini jadi itu uang lebihnya aja oh cuman segini pak ujung-ujungnya ya gak apa-apa tapi kan udah jelas dulu uang apa ini belum apa-apa udah tanya kok cuman segini pak uang apa-uang apa dia gak tau juga atau jangan-jangan gak mau tau nah ini yang harus kita perbaiki hal-hal sepele sebetulnya di dalam keluarga kita untuk perbaiki tadi budaya-budaya anti korupsi itu seperti apa nah bapak dan sekalian KPK sendiri sekarang melihat setelah hampir hampir katanglah 15 tahun KPK berdiri gitu kan sini ya ini pimpinan kita melihat bahwa kita nanggapin orang terus apa selesai korupsinya tapi gak selesai juga kan gitu apa dengan menangkapin orang terus gak ada yang korupsi lagi ada aja yang korupsi kan gitu masih tetep korupsi maka pimpinan melihat bahwa kayaknya ada yang salah kalau kita ingin memberantas korupsi itu coba baca lagi undang-undang di undang-undang itu disebutkan bahwa pemberantasan korupsi itu adalah tindakan-tindakan disebutnya disitu ya korupsi melalui tadi ya melalui sugas-sugas apa yang itu disebut disitu pencegahan koordinasi monitoring supervisi penindakan bahkan di undang-undang yang baru sekarang ditambah satu lagi eksekusi itu disitu ya kalau di undang-undang 30 2002 itu hanya 5 tugas KPK itu nah di undang-undang yang baru itu dikasih satu lagi eksekusi artinya sudah difonis inkrah oleh hakim maka jaksa harus mengeksekusi kalau dulu yang mengeksekusi adalah kejaksaan agung karena sibuknya kejaksaan agung kadang-kadang disini ya ini teman-teman yang sudah difonis tadi ponis badannya masuk ke penjara tapi hartanya yang harus dikembalikan ke negara belum sempat indegannya disini ya karena kesibukan dan lain-lain nah oleh sebab itu dengan undang-undang 19 2019 ditambah tugasnya KPK eksekusi ambil aset mengembalikan uang negara dan seterusnya dan seterusnya itu dilakukan oleh kejaksaan KPK dalam bentuk eksekusi disini ya nah pada saat menjalankan itu oleh sebab itu teman-teman pimpinan KPK melihat bahwa kayaknya kalau kita hanya menindak saja juga gak selesai oleh sebab itu dibuatlah yang namanya trisula strategi pemberantasan korupsi yang pertama berharap pimpinan pemberantasan korupsi itu lewat pendidikan bagaimana caranya caranya adalah menanamkan nilai-nilai integritas nilai-nilai anti korupsi kepada seru manusia Indonesia ini dengan berbagai cara apakah dengan sosialisasi seperti ini atau dengan kampanye mungkin mungkin dengan gerakan-gerakan anti korupsi bersama-sama yang penting itu nilai-nilai anti korupsinya tertanam ini dengannya kepada seluruh masyarakat Indonesia harapannya kalau masyarakat Indonesia sudah tahu itu korupsi itu apa dan dampaknya seperti apa karena ternyata kalau kita lihat yang korupsi cuma dua orang tiga orang gitu di sini ya biarin aja mereka eh gak sadar ya Bapak yang ngomong kayak gitu Bapak itu menjadi korban korupsi enggak lah orang jauh orang korupsinya Jakarta kita di Jogja Bapak gak ngerasain coba kalau yang korupsinya itu adalah orang-orang yang punya kewenangan terhadap pendidikan yang seharusnya pendidikan kita jauh lebih murah kualitasnya lebih tinggi tapi karena di korup oleh orang-orang tertentu di sana buangnya gak ngalir tuh ke sini mahasiswa menjadi bayarnya jadi mahal misalnya kayak gitu kualitasnya menjadi turun kalau yang korupsinya misalnya yang kau bisnis dan lain-lain yang terjadi misalnya kemarin tuh yang korupsi cuma tiga orang empat orang yang ditangkap kita yang kena getahnya Pak minyak goreng misalnya kemarin harga melambung tinggi apa kita gak jadi korban langsung tidak langsung kita itu menjadi korban korupsi walaupun yang yang terjadi cuma dua orang tiga orang jadi nah ini yang yang kita coba gemburkan pada masyarakat gitu kalau Anda tidak merasa jadi korban korupsi ya mau gue silahkan tapi kalau Anda merasa menjadi korban korupsi langsung maupun tidak langsung ya jangan mau jadi korban korupsi gimana caranya minimal dari diri sendiri kita tanamkan nilai-nilai integritas nilai-nilai anti korupsi bahwa kita tidak akan korupsi kalau seluruh Indonesia sudah menyatakan hal yang sama ya gak ada korupsi lagi gitu jadi lewat pendidikan itu seperti itu lalu lewat pencegahan bagaimana membuat sistem supaya sistemnya itu adalah tidak ada lagi celah sistem yang lemah yang bisa digunakan oleh Oknum untuk melakukan tindak-tindak korupsi maka harapannya dengan sistem yang baik itu di sini yang kuat maka orang punya niat korupsi pun gak bisa lagi karena sistemnya sudah bagus yang ketiga baru penindakan artinya kalau pendidikan sudah dikasih pencegahan sudah dikasih masih juga ada orang yang melakukan itu ya mau gak mau ditangkep jangan dibiarkan trisula ini kita sebut dengan trisula karena tiga-tiganya dijalankan secara simultan nah tiga strategi ini baik pendidikan pencegahan maupun penindakan itu tidak akan efektif dijalankan oleh KPK sendiri oleh sebab itu KPK mengajak seluruh bangsa kita masyarakat kita berpartisipasi berperan serta di dalam pemberantasan korupsi di pendidikan teman-teman di sini caranya mungkin tadi saya dengar sekarang sudah ada mata kuliah anti korupsi itu adalah salah satu cara bagaimana supaya nilai-nilai anti korupsi itu meresap bukan hanya menjadi kognisi saja gitu di sini tapi menjadi apeksi teman-teman bisa melakukan sesuatu membuat gerakan-gerakan anti korupsi karena kalau hanya kognitif saja ya bukan salah juga tapi ya harusnya lebih ditingkatkan nah oleh sebab itu muncul di tahun yang lalu itu kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat di dalam langkah supaya lebih efektif dan efisien di dalam melaksanakan tugas KPK di bawah kami ada jejaring pendidikan itu di sini Direkturat Jejaring Pendidikan nah ini yang mencoba penginsersi pendidikan anti korupsi di setiap jejaring pendidikan dari mulai dasar bahkan dari usia dini paut SD SMP SMA percuma tinggi insersi itu boleh saja dalam mata kuliah sendiri atau mungkin disisipkan di dalam mata pelajaran mata pelajaran atau mata kuliah yang lain monggo saja saya juga tidak bisa mewajibkan tapi ada beberapa seperti di sini sudah ada mata kuliah sendiri saya mengapresiasi mungkin nanti kita kasih tahu yang lain ternyata ada juga perguruan tinggi termasuk di Universitas Jena Barra ini yang melakukan bukan insersi lagi tapi mata kuliah sendiri kita kasih uploss untuk teman-teman di sini seperti itu saya bilang ke direktur saya waktu itu tidak cukup kita kasih mata kuliah mata pelajaran sama anak-anak siswa SD SMA siswa kenapa Pak Wawan coba perhatikan anak-anak SD SMP setiap hari diberikan mata pelajaran anti korupsi sama gurunya tapi tiap akhir semester gurunya nunggu hadiah dari orang tua jadi antara yang dia pelajarkan ajarkan kepada siswa itu cuman mengajarkan saja tapi bagi dirinya tidak berlaku hanya berlaku pada siswanya saja untuk dia berperan serta sebagai siswa yang anti korupsi gurunya tidak berlaku siswanya diberi pelajaran anti korupsi tapi kepala sekolahnya mengelola bosnya asal-asalan oleh sebab itu mulai tahun ini kita coba masuk insersi kepada ekosistem pendidikan jadi tadi insersinya dalam bentuk mata kuliah mata pelajaran dan lain-lain tapi satu lagi bagaimana meningkatkan ekosistem pendidikannya ini gurunya kepala sekolahnya komite sekolahnya pengawas sekolahnya dan seterusnya kalau di perguruan tinggi ya dosennya dekannya ya rektornya wali amanahnya mungkin kalau ada itu semuanya ini harus berintegritas juga karena yang namanya integritas itu gak bisa berdiri sendiri di ruangan ini cuma satu orang yang berintegritas dan dia tidak punya kekuasaan mati sendiri pak malah dianggap asing sendiri dianggap orang gila pak tapi disini yang berintegritas walaupun cuma satu orang tapi dia punya kekuasaan bisa dia dengan kekuasaannya bikin kayak gini bikin dan seterusnya tapi yang tidak punya kekuasaan tapi dia ingin berintegritas carilah teman-teman yang berintegritas berjamaah akan lebih kuat apalagi kalau pak rektor padekan yang punya kekuasaan tadi sama-sama berintegritas aman karena integritas ya kalau sendiri ya mati juga kira-kira seperti itu oleh sebab itu kita mendorong bahwa pendidikan anti korupsi ini kalau saya mengatakan bahasa saya pak namanya pendidikan anti korupsi itu mulai dari paut sampai orang sebelum maut karena gak ada yang jamin pak siapa yang jamin orang gak akan korupsi gak ada orang yang kepala daerah salah satu kepala daerah yang sudah bejibun penghargaan anti korupsinya pun masih tetap juga korupsi dan ketampup juga sama KPK padahal yang ngasih penghargaan KPK juga penghargaan anti korupsi KPK yang ngasih yang nangkep dia KPK juga jadi gak ada jaminan makanya mungkin sekarang gak korupsi mungkin besok korupsi jadi akhirnya ya nilai-nilai integritas itu gak boleh selesai begitu saja harus terus menerus oleh sebab itu saya sih ber terima kasih dan memberikan apresiasi pada Universitas Jena Berada ini yang sudah mengimplementasikan bukan hanya insersi bahkan pelajaran atau mata kuliah khusus mengenai anti korupsi ke depan mungkin kita lihat inovasi-inovasi yang lain boleh jadi ada gerakan anti korupsi dari mahasiswanya kemudian dosen-dosennya membuat penelitian-penelitian mengenai anti korupsi mungkin KKN-nya KKN tematik mengenai anti korupsi gitu kan kemudian dalam bentuk-bentuk peran serta masyarakatnya kan ada tridharma perguruan tinggi dalam penelitian pengajaran maupun di apa namanya itu pengabdian pada masyarakat itu bisa dihubung-hubungkan dengan pendidikan anti korupsi disini karena harapannya tentunya dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas nilai-nilai anti korupsi ini kalau tadi katakan di KPK ada sembilan nilai anti korupsi kalau disini tujuh Pak bersentuhan oh bagus apa itu sembilan itu ini kalau saya nilai-nilai anti korupsi sembilan itu kita sebut saja Jumat bersepeda kakak kalau saya menyingkatnya seperti itu kira-kira jadi untuk menghapalkan memudahkan menghapalkan Jumat bersepeda kakak Jumat itu adalah jujur mandiri tanggung jawab bersepeda itu berani kemudian sederhana peduli disiplin adil kakaknya kerja keras kira-kira seperti itu nah ini sembilan nilai anti korupsi inilah yang dicoba disosialisasikan dikampanyekan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar agar mereka kalau sudah ditanampan pada diri sendiri dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari harapannya tentunya tidak ada lagi keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi saya kira itu dulu Pak moderator dari saya kalau ada masih ada waktu kita untuk berinstruksi silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita beri plus kepada Bapak Doktor Insinyur Wawan Warentiana sungguh sangat menarik materi kuliah umum pada siang hari ini dan ada beberapa poin yang bisa saya tangkap sebelum nanti saya serahkan kepada mahasiswa terutama yang akan bertanya yang pertama yaitu bahwa injek korupsi di Indonesia masih cukup tinggi dan ini karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku terutama kaitannya dengan integritas dan juga kaitannya dengan sistem jadi ini menjadi salah satu hal yang mengakibatkan korupsi di Indonesia itu masih agak tinggi kemudian korupsi itu sendiri sebetulnya sudah masuk bukan hanya di lembaga eksekutif tetapi juga di legislatif maupun juga ada di judikatif nah ini yang sangat memprihatinkan penegak hukum yang mestinya harus melakukan tindakan anti korupsi tapi seringkali justru melakukan hal itu tapi kita ada harapan terutama tadi disampaikan oleh Pak Dr. Mawan yaitu kaitannya dengan hasil dari BBS dimana ada semacam harapan ada semacam kesadaran nah kesadaran bagaimana kita itu menyadari bahwa korupsi itu merupakan hal yang sangat mengganggu terutama kaitannya dengan pembangunan dan juga kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat nah oleh sebab itu maka pendidikan atau pembangunan budaya integritas itu menjadi sangat penting terutama nanti melalui pendidikan anti korupsi nah oleh sebab itu beberapa hal ini yang bisa saya tangkap oleh saya berikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin menanyakan mumpung beliau itu ada di sini dan ini merupakan pertama kali ya karena selama COVID-19 taklawan kita gak bisa bertemu seperti ini ini kita bersyukur ada beberapa yang bisa secara langsung saya persilahkan ada mahasiswa yang ingin bertanya langsung saya beri kesempatan dan ini ada semacam titipan dari KPK ini bukan gratifikasi ya Pak tapi bukan gratifikasi yang bertanya saya beri merchant satu ini dibatasi ya karena Pak Mawan dan rombongan dari KPK itu hanya sampai jam tiga ya jadi mepet banget nanti yang bertanya langsung aja ke depan ya oke saya tunjuk Anda nomor satu nomor dua kemudian nomor tiga dan nomor empat ada lima bertanya oke ada lima bertanya oke saya persilahkan nomor satu maju di sebang depan aja ya atau di belakang saya persilahkan nama dan menyebutkan identitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang untuk semuanya perkenalkan nama saya Ratna Cantika bisa dipanggil Ratna saya asal dari Fakultas Hukum Janda Badra Angkatan Tahun 2021 terima kasih atas moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya awal dari sebuah topik tersebut yang dimana topik ini adalah berjudul pembangunan budaya integritas melalui pendidikan anti korupsi yang dimana tadi Bapak sudah menjelaskan korupsi bahwa kita sudah ketahui bahwa korupsi sangatlah merajalela baik di masyarakat biasa ataupun orang-orang yang memiliki jabatan atau profesi tetapi seringkali orang yang berjabatan tinggi melakukan korupsi mereka sudah mengetahui bahwa korupsi itu adalah salah satu yang melanggar hukum tetapi mereka selalu melakukan kegiatan tersebut disini saya ingin bertanya bagaimana sih langkah-langkah awal yang harus diambil untuk memberantas korupsi kenapa pembangunan integritas oleh seluruh elemen-elemen hukum mungkin itu saja yang saya bisa bertanyakan kepada Bapak mohon dan kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb oke terima kasih kita catat dulu ya Pak kemudian penanyaan kedua saya bersilakan singkat saja ya karena waktunya kita dibatasi kenalkan nama saya Agata saya dari Fakultas Hukum saya ingin menanyakan tentang ketika dalam proses penyidikan seorang tahanan tindak pidana korupsi masih dalam proses penyidikan tahanan tersebut belum sepenuhnya dinyatakan bersalah tetapi aset-aset daripada pidana tersebut telah disipah jika proses persidangan telah selesai dan tahanan dinyatakan tidak bersalah apakah aset-aset tersebut bisa kembali kepada tahanan tersebut terima kasih oke terima kasih ini kaitannya dengan aset kemudian langsung yang ketiga saya persilahkan penanya yang ketiga di belakang tadi silakan secara singkat baik bismillahirrahmanirrahim saya ingin menanyakan kepada pemateri yang pertama bagaimana cara menghilangkan kasus SWAT menyuap itu sehingga kebiasaan di masyarakat Indonesia ini jangan sampai sebuah ini alasan untuk peluang bagi pejabat maupun masyarakat biasa untuk melakukan tindakan korupsi oke sudah cukup cukup ya cukup oke berkaitan dengan kebiasaan kebiasaan SWAT menyuap baik kemudian yang keempat silakan silakan menyebutkan nama dan nomor mahasiswa oke terima kasih sebelumnya perkenalkan nama saya Roger saya mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 tadi Bapak sempat menjelaskan ada sembilan potret yang menjadi tolak ukur suatu negara itu tingkat korupsinya itu diukur dengan presentasi angkanya jika presentasi angkanya semakin tinggi maka negara itu akan dilihat penyelesaian korupsi atau pendidikan mereka atau pemahaman mereka tentang korupsi itu semakin tinggi nah KKN adalah kalau kita lihat di masa reformasi KKN itu adalah salah satu cita reformasi yang paling tinggi termasuk korupsi kolisi nepotisme di dalamnya nah setelah 24 tahun berjalannya reformasi nah kira-kira selama 24 tahun berjalannya reformasi itu apakah tidak ada budaya integritas yang sudah terbangun di Indonesia kok kenapa hal itu tentang korupsi masih tinggi di Indonesia sedangkan reformasi itu sudah 24 tahun di Indonesia kira-kira seperti itu pertanyaan saya terima kasih terima kasih mas roger kemudian yang terakhir saya persilakan barisan paling utara terakhir tadi silakan ya baik terima kasih pada moderator sebelumnya perkenalkan nama saya Sukri saya angkatan 2019 yang pertama yang saya hormati rektor universitas jana badra beserta sisifitas akademik ya bicara terkait dengan persoalan terakhir ada nilai-nilai yang sangat terikat erat dengan bicara persoalan budaya agak-agak dengan kultur dan lain-lain mungkin itu sekalian pertanyaan terkait dengan budaya yang diangkat temanya pada siang hari ini karena untuk bicara terkait dengan persoalan korupsi saya kira misalnya yang tadi yang disinggung atau disentil oleh pemantik terkait dengan persoalan kebiasaan yang paling kecil itu pun dianggap adalah korupsi artinya misalnya yang kalau ini semua dianggap aktivitas daripada seluruh manusia itu adalah terlibat dalam korupsi misalnya tadi pemberian itu dianggap salah satu indikasi yang akan merepresentasi menjadi korupsi maka saya agak berbeda melihat ini karena bicara terkait dengan persoalan korupsi yang merjala di bangsa ini itu dia lebih erat terikat dengan persoalan elit atau penguasa itu yang pertama yang kedua agak menarik yang tadi terkait disinggung oleh pemantik terkait dengan persoalan bahwa sudah ada upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh pihak KPK dalam rangka pembentukan satu tim misalnya untuk penyebaran sosialisasi terkait dengan atau pendidikan anti-grupsi itu coba disosialisasikan di seluruh penjuru Indonesia misalnya saya lihatnya begini ada sebenarnya ada solusi yang paling menurut saya itu agak apa ya bermanfaat juga karena saya melihat bahwa kita Indonesia itu adalah kekurangan literasi terkait dengan untuk mensosialisasikan yang dimaksud dengan pendidikan anti-grupsi karena kalau kita bicara persoalan korupsi itu saya kira dia lebih cenderung kita bicara sistem misalnya sistem pendidikan hari ini kita diobrak-abrik dengan kepentingan ada beberapa kelompok sehingga yang tadi benar bahwa terkait kita yang dampak yang merasakan dampaknya itu ya kita misalnya mahasiswa terkait dengan merosotnya tinggi biaya pendidikan yang tidak apa ya itu menguntungkan pihak lain misalnya kayak begitu kalau saya lebih tertarik misalnya apakah dia hanya terkungkung dalam satu seminar atau dialog kayak begini tidak ada upaya-upaya langkah yang kemudian diambil sehingga sampai misalnya ke Indonesia yang paling terpelosok tarulah Indonesia timur misalnya atau saya di Maluku Utara misalnya saya kira di Maluku Utara itu kalau bicara terkait dengan persoalan korupsi saya kira dia agak sedikit karena misalnya kalau kita bicara terkait antikorupsi itu saya lebih cenderung melihat dalam konstitusi penguasa misalnya pendidikan pemerintahan karena yang terlihat itu misalnya yang tadi pemberian apa ya semacam pemberian-pemberian yang diberikan itu nanti menjadi inflek timbal balik perasaan saya kira itu urusan lain pertanyaan saya apakah dengan upaya yang kemudian dilakukan oleh pihak KPK terkait dengan mengapayakan sosialisasi itu sudah berjalan maksimal atau belum terima kasih lebih dan kurangnya saya memaaf wa'alaumafiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih ada lima penanya ya cukup banyak dan ini menggopak orang banyak sekali kaitannya dengan langkah-langkah kemudian proses kemudian juga budaya dan terakhir tadi kaitannya dengan literasi jadi bagaimana literasi sebagai salah satu upaya terutama kaitannya dengan para pemegang kekuasaan pejabat gitu ya mau Pak saya persilahkan dengan waktu yang tersedia baik terima kasih jadi sekali lagi di awal saya katakan bahwa KPK tidak bisa bekerja sendiri artinya kita mengajak elemen bangsa seluruh elemen bangsa untuk sama-sama melakukan pemberantasan korupsi ini dengan kapasitas masing-masing nah program-program yang sekarang kita coba galakan terutama di kedeputian kami ini tadi saya katakan dari mulai Pak Ut gitu terus SDSMP sampai orang sudah menjabat paling tidak kalau dari anak SD SMP SMA yang relatif mungkin sampai mahasiswa yang relatif masih bisa kita ubah gitu kan sini ya kebiasaan-kebiasaan yang jelek kita kasih tahu sebaiknya begini sebaiknya begini menanamkan sesuatu itu apalagi karakter orang supaya menjadi karakter kan gak mudah saya bisa begini itu karena mungkin waktu jaman TK jaman SD mungkin ya guru-guru kita seperti itu sehingga sampai sekarang saya bisa merasakan teman-teman juga begitu mungkin apa yang ditanamkan oleh gurunya pada saat SD SMP SMA mungkin tidak akan langsung terasa mungkin nanti suatu saat mungkin akan terasa hasilnya seperti apa nah apalagi ini berkaitan di saat tadi 2045 nanti Pak 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka Indonesia ini akan apa istilahnya kita akan kelebihan orang-orang yang memang punya skill yang banyak dan usia-usia yang memang relatif pada saat itu sedang ya katakanlah bonus demografi nah harapan saya sebetulnya yang jangka panjangnya itu nanti 2045 Pak saya ingin mengajak teman-teman yang sekarang mahasiswa mungkin SMA mungkin masih SMP harapannya 20 tahun ke depan di sini 2045 itu akan menggantikan kami-kami ini teman-teman ini kalau tidak dari sekarang kita tanamkan nilai-nilai integritas nilai-nilai anti korupsi ya nanti 20 tahun yang akan datang tahun 2045 cita-cita kita ingin Indonesia lebih maju lebih modern dan bebas dari korupsi yang akan terwujud juga kalau kita tidak bergerak dari sekarang oleh sebab itu kita coba lewat tadi mulai dari PAUD STSMP itu jangka panjang itu kan jangka panjang jangka pendeknya apa yang kita lakukan jangka pendek misalkan dari tahun yang lalu kita punya namanya program paku integritas penguatan anti korupsi khusus untuk para penyelenggara-negara tahun ini tahun yang lalu dan tahun ini kita coba ber apa namanya itu menuju prioritas dulu ada skala prioritas kita punya 5 fokus area yang pertama adalah yang terkait dengan sumber daya alam kemudian terkait bisnis tata niaga lalu terkait dengan politik sektor politik kemudian masalah perizinan pelayanan publik termasuk aparat penegak hukum nah elit-elit mereka inilah yang kita undang kayak kemarin mungkin diberita muncul ya hari kemarin kita undang Menteri KLHK wakilnya beserta Eselon 1 dan semua jajarannya beserta pasangannya kita undang ke KPK dalam rangka tadi mengingatkan mereka kembali selain dari teman-teman penjegahan memperbaiki sistem di mereka seperti apa nah kami mengetuk gitu kan ya kalau kami kan ke individu mengingatkan kembali pada mereka tugas mereka seperti apa kalau tadi dihubungkan dengan reformasi yang sudah sekian puluh tahun ya kita ingatkan kembali tugas mereka apa kita kembalikan lagi pada pembukaan undang-undang dasar 45 negara kita dibentuk untuk apa salah satunya tadi untuk mencerdasan kebudbangsa mencerjahterakan umum dan seterusnya dan seterusnya kita kembalikan lagi kita ingatkan kembali tugas mereka seperti apa sistem kita perbaiki lewat pencegahan lalu dari pendidikan kita ingatkan kembali mereka yang sudah menjabat supaya ke depan jabatan mereka amanah dan mereka bisa menjalankannya sesuai dengan tugas pokoknya seperti apa tapi sekali lagi dengan berintegritas dengan penuh kejujuran keadilan seperti nilai-nilai anti korupsi yang tadi dihukum saya kata sesi keberapa nanti dari MA kita undang juga para pejabat MA kita undang juga di sumber daya alam mungkin KLHK kemudian ATR BPN nanti di bisnis ada kementerian perdagangan perindustrian kita undang juga nanti BKPM kita undang juga di sektor politik misalnya gitu ya ini menjelang 2024 kita ingatkan juga mereka kita undang kemarin 20 partai ketua partai ketua umum sekjen dan bendara umum kita bikin deklarasi ya ada orang yang mengatakan juga ngapain deklarasi deklarasi bahwa kalau integritas itu Pak kalau cuma di hati aja gak bisa nah saya mau mau jujur gak cukup kalau seorang pemimpin gak cukup begitu dia harus diomongkan gitu saya akan begini ya ingat loh anak buah saya nih saya gak mau saya gak akan minta apa-apa sama kalian harus diomongin gak bisa di dalam hati aja bahkan sebaiknya bukan hanya diomongin tapi dipulis gitu dideklarasikan nih saya tanda tangan disini ayo kita sama-sama tanda tangan dideklarasikan gitu gak bisa cuma di dalam hati namanya integritas itu harus seperti itu secara eksplisit gitu kan gak bisa cuma di hati aja nah upaya-upaya kita seperti itu ya mungkin kita dengar para hakim di MA sekarang banyak yang menyunat gitu kan ya kita undang kita ingatkan kembali gitu kita kita coba gitu kan ya ini ya dan ada ada satu sesi memang setelah apa namanya itu dikumpulkan seperti itu nanti ada diklatnya nah diklatnya mungkin pendekatannya agak lain gitu kan pendekatannya mungkin dari segi apa religius gitu kan ya kemudian dari psikologi dan lain-lain kita masuk juga ke situ jadi ada yang jangka panjang memang gitu kan ya pendidikan jangka panjang itu tadi SD, SMP, SMA perguruan tinggi tapi pendidikan yang jangka pendek orang-orang yang sudah duduk jabatan ini ya kita ingatkan kalau kita ingatkan masih begitu juga ya teman-teman di penindakan jalan dong gak bisa diem juga tapi yang penting kan saya sudah melaksanakan gua saya untuk mengingatkan mereka supaya itu tidak terjadi kemudian kita juga kerjasama dengan para advokat karena hakim juga gak bisa ini tadi kan ngomong di bidang hukum gitu kan hakim juga tidak akan melakukan itu kalau memang tidak ada orang yang ngasih gitu pengacara advokat dan lain-lain kita ingatkan juga mereka bahkan kemarin kita sudah mau bikin PKS sama mereka saya lupa itunya para advokat itu ngumpul terus dia bikin salah satu apa yang namanya Mas Agung kemarin jadi kita bikin mereka mau membuat kurikulum khusus anti korupsi kepada para calon-calon pengacara dan lain-lain ada sekolahnya mereka ya kita masuk saya senteng gitu kan saya masuk ke situ jadi kehakimnya kita masuk calon hakimnya juga kita masuk kemudian advokat kita masuk ya itulah yang yang kita lakukan di bidang hukum kemudian tadi terkait dengan aset disita kalau sudah diinkrah kemudian ternyata itu tidak masuk ke dalam tindak binat korupsi ya dikembalikan makanya kita punya unit labuksi untuk alat buksi dan lain-lain kita punya khusus sekarang membangun yang namanya di dadah cawang Jakarta itu penyimpanan alat bukti disana semuanya secara elektronik dan tercatat semuanya sehingga yang disita disimpan semuanya nanti begitu inkrah itu tidak termasuk kata hakim itu tidak masuk ke ini ya kita kembalikan segera karena ada catatan yang lengkap kemudian tadi kebiasaan yang memberi yang salah tadi bukan tidak boleh memberi masa sama sama orang tua boleh ngasih gak ya boleh wajib kita ngasih ke orang tua sama kau berdu'afa tadi pakin mesin wajib kita ngasih ya gak boleh ini kebiasaan memberi pada yang tadi yang tidak seharusnya sebagai ucapan terima kasih ya kalau memang benar ya gak apa-apa tapi jangan sampai gara-gara ucapan terima kasih itu menjadi ikatan kita ke depan kayak apa itu yang kita khawatirkan dari kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya baik tapi karena diselewengkan bahkan nanti menjadi suap atau gratifikasi yang kita harapkan itu tidak terjadi kalau kita punya punya kawan misalnya nikah kita ngasih boleh gak ya boleh loh sama kawan nikah gak ngasih saya menikahkan anak misalnya gitu ya orang tua saya ngasih terima ya terimalah kakak saya nyumbang ke saya 20 juta terimalah ya terimalah tapi yang gak boleh terima siapa kalau yang ngasih itu sudah tahu bahwa dia berhubungan dengan tugas saya ke depan ini misalkan saya sebagai apa misalnya pengadaan barang dan jasa yang ngasih ini adalah para pengusaha yang saya juga gak kenal cuma saya tahu dia pengusaha gitu kan atau saya dapat informasi bahwa dia pengusaha terus ngasih sesuatu ke saya gitu kalau yang udah jelas-jelas kayak gitu ya tolak lah gitu kan kalau yang udah jelas-jelas nanti ke depannya berhubungan dengan saya dengan tugas dan wendang saya sebaiknya langsung ditolak nah kalau gak sempat ditolak pak orang motornya udah di rumah misalnya gitu kan hadiahnya motor misalnya gitu kan udah di rumah ya laporkan gitu loh laporkan tapi kalau bisa ditolak ya ditolak tapi kalau yang gak hubungannya dengan pekerjaan kita tugas dan wendang kita ya terima-terima aja gak apa-apa apalagi karena sifat tadi sosial ya agama atau tadi keluargaan dan lain-lain yang harus ditolak itu adalah memang yang betul-betul yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan kita lalu tadi budaya integritas fast reformasi ya tadi karena reformasi tadi banyak keterbukaan yang dulu gak boleh ngomong ini sekarang boleh ngomong gitu kan yang dulu gak bisa begini sekarang bisa dan seterusnya dan seterusnya tapi itu tadi kadang-kadang kebebelasan gitu kan jadi harapannya harapannya sekarang itu dengan reformasi ini apalagi dengan teknologi sekarang ya pak ya saya ingat tuh bahwa sekarang itu menurut survei ini 70% orang Indonesia itu hidup di media digital media sosial media 70% mereka hidup di sana banyak kita ini yang disini itu 30% dianggapnya yang di dunia nyata ini 30% 70% itu di dunia digital oleh sebab itu saya mendorong teman-teman saya bikin dong digital campaign kampanye ini lewat digital ada tiktok ada medsos yang lain ada instagram dan lain-lain ya kita dorong supaya dia melakukan kampanyenya jangan hanya disini saja tapi lewat media digital itu juga adalah upaya-upaya kita sekali lagi kalau disebut korupsi budaya saya tidak setuju karena yang disebut budaya itu adalah hal-hal yang baik korupsi kan gak baik kalau ada yang ngorong budaya korupsi saya gak setuju korupsi itu bukan budaya itu kebiasaan buruk aja yang harus kita jauhi harusnya budaya itu yang baik kalau anti korupsi budaya gitu namanya saya mendorong supaya kebiasaan kita yang berintegritas jujur adil dan lain-lain tadi ini adalah menjadi hal-hal yang biasa kita lakukan menjadi kebiasaan kebiasaan itu terus-terus dilakukan itu akan menjadi budaya gitu disitu ya budaya itu adalah budaya yang baik tapi kalau yang korupsi saya bukan budaya kalau menurut saya itu kebiasaan yang buruk yang harus kita lawan kemudian korupsi elit PS awam istilahnya gitu kan ya betul korupsi di elit tadi yang sebutkan grand corruption tadi sementara di tataran kita di orang-orang awam itu korupsinya ada tapi korupsi tadi petty corruption korupsi-korupsi yang kecil tadi itu terjadi juga nah kebiasaan-kebiasaan tadi yang korupsi yang kecil-kecilan tadi yang cuma 100 rupiah ambil lebihnya 100 ribu dan seterusnya kalau kebiasaan itu dibiarkan gitu disini suatu saat ini kita menjadi pengusaha tadi saya katakan atau menjadi pejabat maka kebiasaan-kebiasaan buruk itu dibawa juga menjadi pejabat menjadi pengusaha sehingga memberi sesuatu menjadi pejabat menjadi pengusaha dianggap biasa padahal itu adalah sesuatu yang harus kita hindari dari mulai awal gitu kan ketika ini nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sekali lagi saya berharap gitu kita sama-sama menanamkan niat gitu bahwa 2045 nanti 23 tahun yang akan datang teman-teman saya yang menjadi mahasiswa ini kelak anda-andalah yang akan memegang kekuasaan di tahun 2045 mungkin yang menggantikan saya menggantikan Pak Dekan Pak Dosen Pak Rektor mungkin kalian-kalian di antara kalian itu sendiri dari sekarang tanamkan nilai-nilai integritas gituin sini ya ini supaya tadi menjadi budaya gitu kan yang baik itu harus jadi budaya kalau yang buruk jangan jadi budaya kebiasaan buruk aja saya kira itu Pak terima kasih yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dan cukup bagus ada beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian bagi kita jadi pendidikan integritas atau pembudayaan integritas pembangunan budaya integritas itu adalah nilai yang mendasari berlaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya itu orang yang selalu dapat dipercaya dan apa karena orang itu harus punya komitmen dan juga bagaimana antara perkataan dengan perbuatan itu mesti harus sama demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih untuk Pak obol yang menggapakan saya tutup saya tutup dengan pantun lagi ya malam minggu malam beraksi apadaya masih diisolasi muda berkarya tanpa korupsi tua berjaya tanpa interogasi terima kasih terima kasih bagus demikian yang bisa saya selaku moderator mohon maaf kalau ada kekurangan dan bagi para mahasiswa yang bertanya nanti menghubungi saya yang tidak jangan nanti itu korupsi baik sudah saya sediakan ini dari KPK terima kasih waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Mbak Wivin Monggo terima kasih kepada Bapak JS Murdomo S.A.M.HUM yang telah memandu penyampaian kuliah umum dari narasumber dengan lancar Bapak Ibu hadirin sekalian dengan berakhirnya kuliah umum pada siang sampai sore hari ini maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas kerjasama yang sudah terjalin dengan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra semoga kerjasama ini tetap dapat berlanjut untuk kedepannya terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas partisipasinya pada kegiatan kuliah umum semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua atas nama panitia kami memohon maaf jika selama penyelenggaraan kuliah umum ini ada hal-hal yang kurang berkenan demikian acara kuliah umum hari ini kami akhiri ilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati